Kita gak hati-hati kita punya budaya menyingkirkan orang Padahal harusnya Injil dan bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kita Budaya menerima orang siapapun, apapun keadaannya Alkisah ini kisah nyata Ada dua anak sekolah zaman lampau itu berteman Cewek dua-duanya Yang satu pinter, yang satu kurang pinter Yang kurang pinter ini suka dapat contekan dari yang pinter Lalu mereka tumbuh dewasa, menikah, punya jalan hidup Ternyata yang sukses secara ekonomi itu adalah yang agak oon ini Yang pinter standar saja Yang agak oon itu secara ekonomi sukses dia menjadi owner sebuah perusahaan marketing Seorang iklan, periklanan Owner dan CEO-nya perusahaan itu Tapi yang pinter ini hidupnya kurang sukses dalam berbagai aspek Ekonominya susah dan dia menjadi korban KDRT Digebukin oleh suaminya di Bandung Lalu akhirnya daripada dalam bahaya mati Digebukin terus setiap hari Ibu ini pulang ke Jakarta Mencari sahabatnya yang dulu sering nyontek sama dia Bukan untuk minta imbalan jasa, bukan Tapi memang mereka bersahabat, baik Yang satu jadi orang kaya, yang satu jadi orang susah Dunia kebalik waktu masa sekolah dulu Lalu mereka tangis-tangisan berdua Waduh sedih tangis-tangisan berdua Lalu ibu yang sukses yang kaya ini mengajak temannya yang sedang sulit ini Pergi makan ke Plaza Indonesia Anda tahulah Plaza Indonesia restoran kaya apa Pasti beda makan di Plaza Indonesia Sama makan di bakmi Banyumas di depan Itu pasti beda Ibu yang kaya ini dandananya keren Kalau di Jakarta ini simbol ibu-ibu secara finansial itu bagus Itu kelihatan dari rambutnya Makin sasaknya makin tinggi mumbul ke atas Itu secara ekonomi Oh dia lagi keren, lagi sukses-suksesnya Bandingkan ibu-ibu yang di Samadi melempes semua rambutnya Kalau yang di Plaza Indonesia, Plaza Senayan Senayan City, wah rambutnya kaya singa semua Mereka asik makan berdua Karena gak ada masalah dengan ibu mumbul satu ini Ibu mumbul satu ini baik menerima temannya yang lagi susah Tapi tiba-tiba lagi asik makan mereka berdua Datanglah segerombolan ibu-ibu mumbul yang lain Teman-temannya mumbul satu Tiba-tiba ada mumbul dua Menarik ibu mumbul satu Dengan kalimat yang sengaja Supaya si ibu yang lagi susah Dan lagi menderita itu denger Lu kenapa sih Orang kaya gitu diajak makan disini sama kita Kan gak level Kalimatnya begitu Tapi untung si ibu mumbul satu ini baik Dia bilang sorry Hari ini gue pengen makan sama sahabat masa kecil gue Lu pergi cari makan di tempat lain Gue pengen makan sama dia Good Tapi dari situ ada contoh Bahwa kadangkala kalau kita tahu orang susah Orang lebih miskin Orang lagi jatuh ke dalam dosa Orang lagi punya aib Kita itu berlomba-lomba menyingkirkan Jangan-jangan kita itu malah menjadi wasit Wasit berkat Tuhan gitu loh Bapak Uskup Soeharyo itu sudah melarang Ada pengumuman sebelum komunikudus Yang berhak untuk menerima komunikudus adalah Kadangkala ada orang-orang yang suka ngumumin agak lebay Adalah mereka yang sudah dibaptis secara katolik Menerima komunikudus pertama Dan tidak sedang berada dalam dosa-dosa berat Ada kalimat kayak gitu Padahal Paus Franciscus bilang apa? Yang berhak menerima komunikudus Yang justru membutuhkan komunikudus Adalah orang-orang yang sedang berdosa Orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan Dalam keadaan mereka sedang jatuh Mereka lah yang membutuhkan rahmat istimewa Paus Franciscus itu punya semangat Ya belas kasih Belas kasih Mersi Maka saya kira saya cuma ingin menambahkan Disamping inspirasi tadi Frater Bernard soal Hilang dan menemukan Tapi ada satu lagi yaitu Budaya menerima Jangan sampai kita memakai budaya Menyingkirkan dalam hidup kita Lihatlah saya di samadhi ini Tidak pakai budaya menyingkirkan Saya terima Nofrin saya terima Eddie saya terima Wilfried yang gentayangan kesana kemari Mencari tempat kos Kita terima Pasien covid yang ditolak dimana-mana Kita terima Jadi mari kita pakai budaya menerima Siapapun itu Jangan menyingkirkan orang Siapa tahu suatu hari nanti Kita yang jatuh Jangan sombong sama keadaan kita sekarang It can happen to everybody Itu bisa terjadi pada semua orang Sekarang aja kelihatan Anda lagi saleh-salehnya Suatu hari Anda yang punya aib Anda yang punya dosa Anda yang miskin Mungkin sekarang lagi Kaya Lagi sukses Tapi suatu ketika kita yang jatuh Maka seperti sifat Bapak hari ini yang digambarkan Frater Bernard Yaitu kita menerima berbelas kasih Dan mencari yang hilang Mari kita mengusahkan itu Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Segala abad Amin Amin